Intro Usai menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan, Satres Krim Polres Simalungun kemudian menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap guru bernama Elvi Manik yang terjadi pada 20 Desember 2018 di Nagori Laras II, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pelaksanaan rekonstruksi tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Res Krim Polres Simalungun AKP Rudi Guzman. Dalam rekonstruksi terdapat 25 adegan pembunuhan yang diperagakan langsung oleh tersangka Ye Walson Sijabat alias Walson. Reka adegan diawali dengan mengamati rumah korban dari jendela, kemudian tersangka masuk rumah korban melalui jendela tersebut. Aksi tersangka yang ingin mencuri diketahui oleh korban Elvi Manik yang saat itu sedang tertidur, sehingga akhirnya tersangka mencekik korban hingga tewas yang kemudian tersangka membuang jasad Elvi Manik ke saluran irigasi persawahan. Korban Elvi Manik kemudian ditemukan pada tanggal 22 Desember 2018, dua hari setelah peristiwa pembunuhan tersebut. Sementara tersangka Ye Walson Sijabat yang melarikan diri ditangkap pihak Satres Krim Polres Simalungun di daerah Padang, Sidempuan. Menurut Kasat Res Krim Polres Simalungun AKP Ruzi Kusman, pelaksanaan rekonstruksi tersebut nantinya akan memperkuat alat bukti dalam proses pemberkasan dan penyidikan. Dan pada tersangka dikenakan pasal 340, pasal 339, pasal 338, pasal 365 Undang-Undang Hukum Bidana dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Kita melaksanakan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Dagor Ilaras II, Kecematan Siantar. Di mana pada pelaksanaan rekonstruksi kali ini kita melakukan sekitar 25 adegan yang nanti adegan-adegan ini akan kita gunakan untuk memperkuat alat bukti kita dalam proses pemberkasan dan penyidikan ke depan. Untuk sementara dari adegan-adegan ini kita peroleh, kita kaitkan antara alat bukti-alat bukti yang kita temukan, kemudian juga dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi dan keterangan tersangka. Dari situ kita mencoba mereka ulang kejadian yang sebenarnya terjadi dari awal sampai selesainya tindakan ini, perbuatan ini. Dan sementara dari hasil penyidikan maupun perkasan sampai lanjut ke rekonstruksi ini, semuanya berjalan sesuai dengan alat bukti yang kita temukan dan tidak ada perubahan. Setelah rekon, Pak, apakah pasalnya tetap, Pak? Tetap, tetap kita sanggakan terhadap pasal 340, 339, 338, dan 3365 KUHB. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Tunggu, tunggu, tunggu.